Hai semuanya, selamat datang di channel Youtube Twistnesia. Hari ini kami telah menyiapkan berita Timnas Indonesia terbaru nih. Di antaranya, Kondisi terkini Timnas Indonesia jelang lawan Irak di Perdana Piala Asia 2023. Gara-gara faktor ini, Sinta Eeyong percaya diri Timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023. Erik Thohir janjikan Timnas Indonesia berikan yang terbaik di Piala Asia 2023. Media Malaysia beribot soran, Sadil Ramdhani ternyata cedera di Timnas Indonesia. Jordi Amat dinilai pantas gantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten Timnas Indonesia. Sintai Yong akui stres hadapi Piala Asia pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebelum lanjut pembahasannya, ayuk di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan loncengnya ya guys. Yuk kita simak beritanya sekarang juga. Gara-gara faktor ini, Sinta Eeyong percaya diri Timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023. Berita pertama datang dari pelatih Sinta Eeyong yang percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia 2023. Sebab menurut Sinta Eeyong, dirinya memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang yang menempati peringkat 17 dunia. Kendati demikian, Sinta Eeyong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan. Faktornya, karena pelatih yang akrab di Sapa STY itu merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih Timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Faktor lainnya, Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas seperti Elkan Bagot hingga Ivar Jenner. Lebih lanjut, kemenangan yang ditargetkan Sinta Eeyong itu yakni menjunggalkan Vietnam. Sementara itu, dia menargetkan Timnas Indonesia mampu menahan Irak agar bisa menjaga asal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Apakah kalian juga percaya diri bahwa Timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia nanti atau angan-angan semata saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Kondisi terkini Timnas Indonesia jelang lawan Irak di Perdana Piala Asia nanti Berita selanjutnya dari fisioterapis Timnas Indonesia, Coy Ju yang mengungkapkan kondisi terkini squad Garuda jelang menghadapi Irak pada Laga Perdana Piala Asia 2023. Sebelum memulai laga pertama di Piala Asia nanti, Timnas Indonesia telah memulai perjalanan cukup panjang dengan menjalani pemusatan latihan. Selama TC tersebut, Tim Merah Putih telah menjalani laga uji coba yakni melawan Libya dua kali dan sekali kontra Iran. Namun, dari tiga laga uji coba tersebut, Timnas Indonesia menelan kekalahan. Pada pertemuan pertama melawan Libya, kalah 0-4, kemudian saat pertandingan kedua mereka takluk 1-2. Tentu saja hasil tersebut tak sesuai harapan, tetapi lagi-lagi Tim Merah Putih menelan kekalahan. Tim asuhan Shintai Yong kalah 0-5 dari Iran di laga uji coba terakhir. Coy Ju yang bahkan menilai Tim Merah Putih terus menunjukkan peningkatan. Walaupun mantan Staff Park Hang Seo di Vietnam itu mengaku ada beberapa pemain yang masih mengalami cedera ringan. Setelah menjalani uji coba tersebut, kondisi Timnas Indonesia cukup baik. Akan tetapi, fisioterapi asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia tengah berusaha meningkatkan kondisi para pemain. Ia memang menjelasakan ada pemain yang masih cedera ringan, meski Ju yang tak mengungkapkan siapa pemain tersebut. Kita berharap semua pemain Timnas Indonesia sudah dapat kondisi sangat baik sebelum melakukan pertandingan pertama di Piala Asia nanti dan bisa mendapatkan hasil memuaskan. Tulis dukungan kalian di kolom komentar ya guys. Erik Thohir janjikan Timnas Indonesia berikan yang terbaik di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menegaskan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan yang terbaik di Piala Asia 2023, meski hasil uji coba selama masa persiapan mengecewakan. Timnas senior menelan tiga kekalahan selama menjalani pemusatan latihan di Turki dan Qatar. Secara keseluruhan, tim besutan Sintayong hanya mampu melesakkan satu gol dan kebobolan sebelas kali. Walau begitu, Erik mencoba memberikan semangat kepada pemain dan membesarkan hati publik sepak bola nasional. Menurut Erik, skuad Garuda sudah siap menyambut turnamen empat tahunan itu. Kami datang ke Piala Asia dan siap memberikan yang terbaik untuk Garuda, tulis Erik di akun Instagram resminya. Dalam uji coba terakhir melawan Iran, Timnas senior menelan kekalahan klak 5-0. Taeyong tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Meski demikian, Taeyong melihat kelemahan di sektor pertahanan yang perlu diperbaiki agar anak asuhnya bisa tampil lebih bagus di ajang sesungguhnya. Timnas senior akan menjalani laga perdana Grup D melawan Irak pada 15 Januari. Pada November lalu, Irak mencatat kemenangan klak 5-1 di Basra dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selain Irak, Timnas senior akan menghadapi Jepang dan Vietnam. Apakah kalian sependapat bahwa Timnas Indonesia memberikan hal yang terbaik? Atau mungkin sebaliknya? Kita nantikan saja penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia nanti ya! Media Malaysia beribut soran, Sadil Ramdhani ternyata cedera di Timnas Indonesia. Sintai Yong mengambil langkah yang cukup tegas dengan mencoret Sadil Ramdhani dari skuad final Timnas Indonesia. Posisi Sadil digantikan oleh Adam Alis yang dan akan dibawa ke Piala Asia 2023. 26 pemain skuad Garuda sudah ditentukan dan kemungkinan besar tidak akan ada perubahan lagi. Selain pemain Sabah EFC tersebut, ada Arkan Fikri yang akan kembali ke tanah air. Keputusan ini kemudian menjadi sorotan karena Sadil tampil cukup solid di Liga Malaysia. Media asal Malaysia, Makan Bola, menjelaskan bahwa Sadil Ramdhani, salah satu pemain penting Sabah EFC, di Liga Malaysia musim lalu dia sukses mencatatkan 7 gol dan 9 asis dari 18 pertandingan. Tahun lalu, dia juga jadi andalan di posisi winger skuad Garuda. Namun, mendadak Sintai Yong tidak membawa Sadil ke Piala Asia. Masih dalam sumber yang sama, pemain kelahiran Raha ini dikabarkan sedang cedera. Cedera tersebut dia dapatkan saat pertandingan uji coba melawan Iran beberapa waktu lalu. Hal ini kemungkinan besar jadi salah satu alasan Sintai Yong tidak membawa pemain berusia 25 tahun tersebut. Posisi yang ditinggalkan oleh Sadil nantinya akan bisa diisi oleh pemain lain. Di antaranya adalah Rafael Struik, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaman. Menumpuk pemain di sektor tengah jadi pilihan Sintai Yong di Piala Asia 2023. Segacor-gacornya, pemain apabila mengalami cedera maka pemain tersebut tidak akan dipanggil oleh sang pelatih. Semoga kondisi cedera tersebut benar dan bisa pulih dalam waktu dekat ya. Jordi Ahmad dinilai pantas gantikan Asnawi Mangkualam sebagai Kapten Timnas Indonesia. Berita berikutnya datang dari pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber pendapatnya soal sosok yang layak sebagai Kapten Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Ropan, Sapaan Karibnya, menilai bahwa sosok yang layak menjadi pemimpin penggawa skuad Garuda di lapangan adalah Jordi Ahmad. Ropan menyebut jika Asnawi Mangkualam bahar kembali dimainkan, maka ban kapten bakal kembali jadi miliknya. Namun, secara kualitas, Jordi Ahmad juga sangat layak menjadi Kapten Timnas Indonesia. Menurut Ropan, ada sejumlah alasan dibalik usulnya agar Jordi Ahmad dipilih sebagai Kapten Timnas Indonesia pada ajang ini. Pemain berdarah Spanyol ini dinilai sebagai sosok dengan pengalaman segudang. Namun, menurut Ropan, keputusan soal siapa sosok yang paling cocok jadi Kapten Timnas Indonesia merupakan Hak Sintai Yong. Karenanya, mantan jurnalis media olahraga ini mengembalikan keputusan final ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Menurut Ropan, saat ini Timnas Indonesia lebih baik fokus menyiapkan diri jelang laga perdana mereka kontra Irak. Pasalnya, ia menambahkan pertandingan tersebut sangat krusial bagi langkah Indonesia berikutnya di turnamen ini. Apakah Jordi Ahmad layak menjadi Kapten Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sintai Yong Akui Stres Hadapi Piala Asia Pertamanya Sebagai Pelatih Timnas Indonesia Seperti diketahui, turnamen Piala Asia 2023 ini adalah keikut sertaan Sintai untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Sintai memang sempat berpartisipasi pada ajang tersebut. Akan tetapi dirinya saat itu berstatus sebagai pemain. Pada saat berstatus sebagai pelatih kepala, Sintai juga belum pernah menyicipi turnamen ini. Selain itu, ia juga mengaku sempat menjalani pekerjaan lain pada ajang ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku bahwa dirinya sempat menjadi komentator di salah satu stasiun televisi Korea Selatan terkait ajang ini. Namun, kini dirinya akhirnya mendapat kesempatan melatih pada ajang tersebut. Ia berstatus sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Sintai sukses membawa skuad Garuda kembali berlaga di ajang 4 tahunan itu setelah absen selama 16 tahun. Oleh karena itu, ini merupakan pengalaman baru bagi Sintai. Terkait tugasnya ini, legenda sepak bola korsel tersebut mengaku sangat stres. Ia mengaku bahwa menjadi pelatih kepala jelas mendapat tekanan dari berbagai pihak. Gangguan tersebut jelas menjadi tantangan nyata Sintai bersama tim Merah Putih. Terlebih lagi, akhir-akhir ini anak asuhnya tak mampu mendulang hasil positif. Walaupun dalam tiga laga uji coba tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, kita sama-sama berharap pelatih Sintai yang bisa tetap fokus dan tidak stres agar para pemain Timnas Indonesia bisa fokus mendengar arahan dari Anda. Sekian berita Timnas Indonesia untuk hari ini. Nantikan berita-berita Timnas Indonesia terbaru dari Twisnesia ya. Jangan lupa di-like jika belum dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.